Ini kadang orang hadir majlis, hadir maulid, hadir pengajian. Maulidnya di masjid, tapi dia gak sholat di masjid. Hari ini kita berkumpul. Kita kumpul dari kapan toh? Maghrib. Dari sebelum maghrib udah duduk, sholat maghrib berjamaah. Insyaallah ini sebentar lagi kita isyak berjamaah. Nungguin sholat isyak. Kata Nabi Muhammad, Kamu senantiasa itu dihitung dalam sholat selama kamu nungguin sholat. Sama kayak taksi. Itu kalau naik taksi pakai argo kan, suruh nunggu. Stop disini, nunggu. Nunggu lima menit, sepuluh menit, sejam dua jam. Itu argo jalan terus. Nah kita ini argonya itu bayarannya dari Allah Ta'ala. Lebih gede daripada itu semuanya. Ditulis itu tiap menit yang kita lalui. Tiap detik yang kita lalui, gak ada yang luput. Dalam penantian sholat. Kita hadir majlis. Itu majlis maulid kayak begini. Majlis ilmu, majlis dikir. Kata Nabi, lebih baik pahlanya daripada sholat sunnah seribu rokaat. Digabungkan dengan pahla menjenguk seribu orang sakit. Digabungkan dengan pahla menghadiri seribu jenazah. Itu pahlanya. Terus juga kita hadir, ngumpul disini dari maghrib. Sampai sekarang. Gak gosipin orang. Apa manfaatnya maulid? Maulid gak ngegosipin orang. Gak ngomongin orang. Gak memprovokasi orang. Gak ngomongin yang buruk. Gak berucap yang buruk. Itu adalah manfaat yang paling gede. Apalagi dalam maulid kita muji Nabi Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad. Kita doa, kita munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. Beliau yang ngundang kita. Ngundang kita untuk hadir majlis yang semacam gini. Beliau yang nyemangatin kita untuk sholawat. Yang nyemangatin kita untuk hadir majlis. Sampai disebutkan tadi pahlaannya. Lebih baik dari sholat seribu rokaat. Dari jenguk seribu orang sakit. Menghadiri seribu jenazah. Terus juga dikatakan bahwasannya nih. Kehadiran kita di majlis yang semacam ini tuh. Anubrah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian yang luas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Muhammad. Dulu aja tuh. Kalau dalam sahih Bukhari. Ada orang yang hadir majlis. Nabi lagi ngumpul hadir majlis. Tahu-tahu di depan pintu sana. Ada tiga orang berdiri. Kasak kusuk di luar. Yang satu akhirnya masuk. Cari tempat ada ruang di depan. Tanpa ngelangkahin orang. Tanpa nginjek-nginjek orang. Tanpa ngeganggu orang. Ada ruang di depan. Dia masuk. Ada celah. Duduk. Yang satu lagi malu. Padahal ada tempat di depan. Tapi malu. Duduk di belakang. Dengerin di belakang. Yang satu lagi. Pergi. Jalan. Nggak mau hadir sama sekali. Udah selesai majlis. Nabi bilang sama sahabat. Tahu gak tuh. Tiga orang yang tadi tuh. Ammal awal. Awailallah. Fa'awahullah. Dia merujuk kepada Allah. Maka ditampung. Diterima oleh Allah SWT. Disambut oleh Allah SWT. Didekatkan oleh Allah. Ada pun orang yang kedua. Istahya minallah. Fa'istahya Allahum minuh. Maluk kepada Allah. Maka Allah pun maluk kepada dia. Dan orang yang Allah maluk kepadanya. Allah gak bakal menghazab orang tersebut. Ada pun orang yang ketiga. Orang yang ketiga. Adalah. Dia berpaling dari Allah. Maka Allah pun berpaling dari dia. Gak mau. Ogah. Anti. Amit-amit. Bukan lu yang gak mau maulid. Nabi yang gak mau intih. Jangan-jangan. Jangan-jangan Allah yang gak mau dia. Waliyah adzubillah min taliq. Ya Allah. Allah enggan. Sehingga dia. Khazaluh anil hudur. Allah SWT hambat dia untuk hadir. Di majlis maulid. Majlis fikir. Dengan alasan lah. Dengan kotoran yang meracuni otak dan fikiran dia. Alhamdulillah. Diantar sekian orang. Allah SWT giring kita hingga kita sampai ke tempat ini. Kita bisa hadir. Kita bisa dengar. Manfaat ilmu. Masya Allah. Berapa banyak ilmu. Yang tadi dikumandangkan di telinga kita. Mudah-mudahan gak ada yang luput. Kita amalkan. Kita tuh. Tahu gak. Ada ilmu yang kedengeran. Ada ilmu yang kedengeran. Ilmu yang kedengeran. Itu yang tadi itu yang kita dengarkan. Ilmu yang gak kedengeran adalah. Ajakan untuk kita. Lazimkan majlis kayak begini. Ajakan untuk kita ayo. Sholat jamaah. Sholat jamaah. Barang-barang. Ini kadang orang hadir majlis. Hadir maulid. Hadir pengajian. Maulidnya di masjid. Tapi dia gak sholat di masjid. Maulid di masjid. Di waktu sholat. Tapi dia gak sholat di masjid. Ya sholatlah. Hadir di masjidlah. Kadang orang bikin maulid majlis. Ampe malam. Subuhnya bablas. Nah bagaimana ceritanya itu. Itu berkentangan dengan ajaran maulidnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Yang mana sholat lima waktu merupakan adalah keharusan. Kewajiban. Belang habis saya capek jadi panitia maulid. Ampe subuhnya telat. Ini keliru. Yang kayak begini besok-besok jangan jadi panitia. Harusnya maulid nyemangatin orang. Untuk makin perhatian dengan sholat jamaah. Nah itu ajakan untuk kita sholat berjamaah. Terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ini kita sekarang udah malam keberapa nih? Dari bulan maulidnya Nabi Muhammad. Malam ke enam ya. Enam maulid. Nah itu udah berapa banyak? Kita sholat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ayo sholat kepada Nabi Muhammad. Banyakin sholat kepada Rasulullah. Tiap hari berapa kali kita mau sholat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Terutama di malam Jumat ini. Bikin tuh target. Target kita mesti sholat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tiap hari. Terutama sepanjang bulan maulid. Biar nanti tuh kata Habib Umar ngajarin kita. Sholatnya pake cinta. Sholatnya pake kangen. Sholatnya pake rindu. Sholatnya pake kasmaran. Nanti sholat bayangin di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nggak kebayang. Ya tau nggak kebayang. Tapi kan nanti baca maulid tuh. Ada sosoknya Nabi. Ada sosoknya Rasulullah diseritakan. Nabi Muhammad wajahnya. Gila ka'ana wajhahu gamar. Bal adhu'u minal gamar. Iza lam jahul dunahul gamam. Garghasyiahul jalal. Wantah ilaihi al-kamal. Galba'adhu wa sifih. Lam'ara gablahu ala ba'dahu. Mithlah. Ma'ansha'ul habibun ya gharul badru min husni wajhihi. Tahyaratil albabu fi wasfi. Ma'anahum. Itu dalam sifat yang lain disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yub'adhu mintihamah bayna yadil qiyamah fi zahrihi alhamah. Tuzilluhul gamamah. Tuti'uhul sahayib. Fajriyul jabin. Layliyul zawaib. Alfiyul amfi mimiyul faminuniyul hajib. Ini sifatnya Nabi Muhammad. Dan mu'min nanti itu dikuburan. Tiap orang dikuburan. Itu bakal disodorin. Disodorin gambar. Oleh malaikat. Ma'tagul fi hadha rajul. Ma'tagul fi hadha rajul. Apa pendapat kamu tentang orang ini. Adapun mu'min ngeliat begitu. Ada Habibim Muhammad. Ini kekasihku Nabi Muhammad. Tahu dari mana. Tahu dari mana dia. Masya Allah. Tahu dari sifat Nabi Muhammad yang dia baca. Begitu. Dan juga dari apa yang dia mimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan orang yang memimpikan Nabi. Akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga minimal. Di akhir hayatnya. Saat terusnya dicabut. Saat terusnya dicabut. Dan ini yang barusan saya lihat. Ada Habibim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Adapun munafik. Ataupun musyrik. Atau kafir. Dia bilang. La adri. La adri. La tadri wa la derait. Kamu gak tahu dan gak mau tahu. Hingga dia disiksa. Dalam kuburannya. Gara-gara gak kenal sama Nabi Muhammad. Mau kenal sama Nabi Muhammad ya dari sekarang. Cari tahu sifatnya Nabi. Akhlaknya Nabi. Nabi katanya itu. Di bagian belakangnya itu. Antara baina katifai. Antara kedua pundaknya Rasulullah. Ada khatamun nubuwa. Tanda kenabian. Apa itu tanda kenabian? Itu tiap Nabi ada. Itu ada tanda kenabian itu. Semacam gumpalan daging. Sedikit itu. Di antara kedua pundaknya Rasulullah. Seperti kek telur puyuh ya. Kek telur. Terus ditutupi dengan rambut. Masya Allah. Adha khatamun nubuwa. Segel. Ataupun juga cap. Ataupun tanda kenabian. Dari Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ada satu sahabat. Dia mempelajari. Tentang Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad. Semua tanda dia udah lihat. Cuma penasaran. Penasaran. Katanya setiap Nabi itu ada segel kenabian. Di bagian belakangnya. Maka dia cari tahu. Selalu ngambil kesempatan. Untuk ngelihat. Cuma gak kelihatan. Cari kesempatan gak kelihatan. Sampai akhirnya dia nekat. Mendekat kepada Nabi Muhammad dari belakang. Saat mendekat kepada Rasulullah. Nabi. Kalau bahasa kita kan itu. Kalau awali itu dikasyaf. Ini Nabi tahu apa yang dia cari. Langsung Nabi itu. Ini orang udah di belakang. Nabi jubahnya itu dimundurin ke belakang dikit. Jadi sampai kelihatan. Masya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam.